Atas peringkatan kasus COVID-19 yang terus menurut terjadi di Provinsi Jambi, yang sejauh ini sudah menular ke 23.792 orang warga Jambi, dengan yang pasti menjalani proses pemulihan, kesehatan sebanyak 5.218 orang. Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Rada Batari Jambi, pangklaim tingkat keterisi rumah sakit sudah penuh. Pasalnya dari 117 tempat tidur isolasi yang ada, seluruhnya hampir sudah terisi. Lantaran yang saat ini kosong hanya untuk tempat tidur di ruang ICU anak-anak dan bayi yang pasti masih memiliki dua kamar. Atau secara perhitungan bed okupansi red sudah 96% tempat tidur isolasi di Rumah Sakit Rada Batari Penuh Terisi. Bahkan dari penjelasan pihak Rumah Sakit Rada Batari di tanggal 11 Agustus kemarin, sedikitnya ada 18 pasien COVID-19 yang masuk dalam daftar antrian untuk dapat dirawat di rumah sakit umum. Bahkan dari penjelasan pihak Rumah Sakit Rada Batari di tanggal 11 Agustus kemarin, sedikitnya ada 18 pasien COVID-19 yang masuk dalam daftar antrian untuk dapat dirawat di rumah sakit itu lantaran memiliki gangguan kesehatan. Kalau untuk COVID-19 itu kita punya 97 tempat tidur. Nah, terdiri dari ICU itu, ICU dewasa ada 16, ICU anak-anak ada 2, dengan ICU bayi ada 2. Nah, sekarang hampir seluruh tempat tidur itu sekarang sudah terisi, kecuali untuk ICU anak-anak. Kalau diambil bornya sekarang 96 persen, tapi intinya kalau untuk tempat tidur itu hampir semuanya sudah terpakai. Belum lagi sekarang kita ada tambahan 20 tempat tidur di IGD. Nah, 20 tempat tidur di IGD ini juga sekarang ini sudah banyak daftar tunggu di IGD. Kalau salah daftar tunggu di IGD sampai sekarang, sampai pagi ini ada 18 daftar tunggu. Jadi, dari 97 tempat tidur tadi ditambahkan 18 lagi. Jadi, hampir sekitar 115 tempat tidur kalau di raya matahari itu untuk penanganan kokis. Jadi, mungkin itu penjelasannya. Sedangkan untuk penggunaan gedung VVIP yang diharapkan bampu mendongkrak kapasitas bor, sejauh ini masih belum optimal. Karena baru bisa menampung 17 tempat tidur, lantaran alasan terkendalanya jumlah pasukan oksigen yang masih tidak mencukupi untuk menambah ketersediaan tempat tidur baru. Itu sudah gede-gede kita masukkan. Sementara kita baru menambah VVIP itu 17 kamar. Jadi, kita mau tambahkan lagi 17 kamar. Tapi, permasalahannya adalah nanti berkaitan dengan ketersediaan oksigen. Karena dengan meningkatkan jumlah tempat tidur pasien COVID ini, berarti kita harus meningkatkan lagi kebutuhan dari oksigen kita. Itu menjadi permasalahan juga. Sementara, oksigen ini juga sudah menjadi barang yang mahal untuk di seluruh Indonesia. Masa kira-kira matahari itu mempunyai kemampuan generator oksigen 200 tabung. Nah, kebutuhan kita saja 250 sekarang. Berarti kita harus memenuhi 50 tabung lagi dari luar.